Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri acara musrembang RKPD tahun anggaran 2024 di Kecamatan Maru Sebuilir. Dalam musrembang ini banyak usulan pembangunan daerah yang disampaikan untuk perbaikan infrastruktur terutama jalan lingkungan dan pertanian. Kecamatan Maru Sebuilir merupakan kecamatan terakhir yang dihadiri langsung Bupati Batanghari Fadil Arif dalam musrembang dari 8 kecamatan yang ada di Batanghari. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil tekankan perencanaan musrembang tetap mengacu pada pembangunan infrastruktur kebutuhan usaha pertanian dan skala prioritas warga. Kedatangan Bupati Fadil Arif ini didampingi istri tercinta Zulfa Fadil dan langsung disambut hangat oleh tim kecamatan. Bupati Fadil berharap musrembang ini dapat memilah mana yang menjadi tanggung jawab pembangunan daerah untuk dapat diusulkan sesuai dengan peruntukan skala prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Bupati Fadil juga mengatakan bahwa musrembang kecamatan harus bisa mengenali wilayah kebutuhan masyarakat. Selain itu, Fadil menyarankan pembangunan daerah harus efektif dan efisien tepat sasaran dalam pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membangun partisi keunangan, ini keunangan desa, ini keunangan kecamatan, ini keunangan keopaten, ini keunangan provinsi, ini keunangan Tomita Pusat. Makanya dibuat APBDS. Sehingga KTS bersama APBDS bisa berkreasi. Apoi yang meskidi utamakan di desanya. Keluarga di desanya bisa mengenali masalah, bisa mengenali potensi yang ada di desanya. Saya dengan Bambatnya berlantik jadi Bupati Matahari 26 Februari tahun 2021. Kondisi APBDS Matahari itu macam itu. Sampai kini macam itulah. Terus timbul pertanyaan, kok besok APBDS kita saat ini, besok banyak pembangun jalan dengan nilai yang sama dengan sebelumnya. Kita jelaskan bahwa bukan nilainya yang utama, tapi bagaimana sasarannya harus jelas. Bagaimana anggarannya efektif dan efisien. Efektif, kalau jubut kata-kata efektif, berarti tepat sasaran. Kalau berkacauan efisien, apa yang perlu didahulukan? Bupati Fadil juga menegaskan agar desa dapat mengefisiensikan anggaran dana desa untuk pembangunan desa. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!